Netflix bakalan segera merilis Cyber Hell Exposing an Internet Horror yang merupakan film dokumenter tentang kasus Ant's Room. Film tersebut langsung mengingatkan netizen pada Jisoo Blackpink yang hampir menjadi korban kejahatan seksual di kasus Ant's Room itu. Biar kamu makin paham dengan informasi yang memilukan ini, terus simak videonya sampai habis ya. Pada tahun 2020, warga Korea Selatan dihebohkan dengan kasus Ant's Room. Apa itu kasus Ant's Room? Kasus ini merujuk pada grup telegram bernama Ant's Room yang membagikan video pelecehan seksual. Kasus tersebut tentunya menghebohkan warga Korea Selatan. Pelaku yang membuat grup telegram Ant's Room adalah Chow Joo Bin yang kini telah mendekam di penjara. Menyedihkannya, korban pelecehan seksual di Ant's Room ini ada sekitar 74 orang. Kirisnya lagi 16 diantaranya masih di bawah umur. Lalu ada yang menyatakan kalau korbannya gak cuma wanita-wanita biasa, tapi juga ada seorang idol terkenal. Dikabarkan bahwa Chow Joo Bin membeli seorang pekerja layanan sosial dan meminta mereka untuk mencuri informasi pribadi dari member girl group terkenal, yaitu Jisoo Blackpink. Sontak, hal itu bikin para penggemar Blackpink merasa khawatir. Lalu terkuaklah kalau penjahat Ant's Room itu telah melakukan pengintaian pada Jisoo Blackpink pada tahun 2018 dan telah berlangsung selama berbulan-bulan. Namun setelah 3 bulan mengintai, Chow Joo Bin menyerah melakukannya. Pasalnya, Chow Joo Bin gak pernah sekalipun mendapati Jisoo bertemu laki-laki di rumahnya. Chow Joo Bin juga mengatakan kalau Jisoo gak banyak melakukan kegiatan saat berada di rumah. Pada tanggal 14 Oktober 2021, Chow Joo Bin dinyatakan akan mendekam di penjara selama 42 tahun. Kutusan itu lebih rendah dari fondi sebelumnya, yaitu di penjara selama 45 tahun. Jisoo Blackpink dan kasus Ant's Room ini kembali ramai diperbincangkan karena Netflix Korea Selatan akan segera merilis film dokumenter bertajuk Cyber Hell Exposing an Internet Horror. Kabarnya, dokumenter ini dibuat dengan wawancara dari 24 reporter, produser, sampai pihak kepolisian yang menangani kasus Ant's Room. Film tersebut akan mulai tayang di Netflix pada tanggal 18 Mei 2022. Sang sutradara alias Chow Jin mengungkapkan kalau lewat film dokumenter ini, penonton akan memahami bahwa metode kriminal yang digunakan di Ant's Room sangatlah kompleks dan canggih. Dokumenter ini merekam dan mengejar kejahatan seksual yang enggak tetap muka atau biasa disebut dengan istilah kejahatan seks cyber. Dengan cara yang kompleks, pelaku kejahatan seks cyber dalam kasus Ant's Room ini mencuri, meretas, dan mengeksploitasi informasi pribadi dari para korbannya. Ingin tahu informasi menarik lainnya soal Jisoo Blackpink? Klik di kiri atas untuk lanjut ya. Jangan lupa subscribe juga biar bisa tetap update.